Intro Salam sehat dari Sacramento Kali ini kita akan masak Blueberry dan Blackberry Pie Bahan-bahannya adalah 2,5 gelas tepung terigu serbaguna 9 sendok makan butter Dan pastikan semua bahan-bahan Dalam kondisi dingin dan juga peralatannya 2,5 sendok teh garam Lalu ada air dingin Nanti kita pakai 5 sendok makan Peralatannya ada Dough blender Dan yang kedua rolling pin Jadi langkah awalnya Kita akan membuat kulitnya dulu Dan pastikan suhu ruangan Dan medianya dalam kondisi Dingin Pertama-tama kita campur Tepung dan garam Lalu masukkan butter Yang dalam keadaan dingin Kita hancurkan butternya Dan kita aduk bersamaan Dengan tepung Pastikan butternya Pastikan butternya hancur Dan tercampur dengan rata Setelah itu kita masukkan 1 sendok makan air dingin Lalu kembali kita hancurkan Dan campur bersamaan Kembali kita masukkan 1 sendok makan air dingin Lalu ikuti dengan langkah yang sama Sampai dengan 5 sendok makan air dingin Lalu lanjut dicampur Dan dirasakan apakah bahannya sudah kalis atau belum Dan setelah kita rasakan bahannya cukup kalis Dan gampang untuk dibentuk Lalu kita bentuk dan kita bagi 2 Lalu disimpan di dalam kulkas Selama 1 jam Masukkan adonannya ke dalam plastik Dan pastikan kedap udara Ini kita buat 2 Sebagai lapisan Dan juga penutupnya pie Lalu kita masukkan ke dalam kulkas Selama 1 jam Saatnya kita akan buat lapisan pie Sebelumnya Meja dan rolling pinnya Kita taburin tepung dulu Supaya adonannya tidak lengket Lalu adonannya kita putar dengan tangan Dan kembali kita rolling Ketika kita membuat pola piringannya Jangan lupa teman-teman Lebihkan 2 cm ya Dari diameter luar piringnya Membuat lapisan pie ini Gampang-gampang susah loh Tapi jangan pantang menyerah Meletakkan lapisan pie-nya Bisa diletakkan langsung Di atas piringan bakingnya Atau dilipat Dan sebelumnya Piringannya dilapisin dengan tepung dulu Dan pastikan Lapisan pie-nya Menentu sampai dasar piringannya Kalau lapisan pie-nya ada yang retak Teman-teman jangan khawatir Tinggal ditempel oleh sisa adonan yang ada Lalu dikasih air sedikit Selanjutnya terserah teman-teman Bagaimana membentuk pinggirannya Selanjutnya Kembali kita masukkan lapisan pie-nya ke dalam kulkas atau lemari es Nah selanjutnya aku mau buat atasan atau untuk menutup pie-nya Untuk polanya tergantung seleranya teman-teman ya Lalu kita letakkan di atas baking paper dan kita dinginkan Sementara itu sambil menunggu lapisan dan atasannya sampai dingin Kita siapkan fillingnya Masukkan 2 per 3 gelas tepung serbaguna Lalu setengah sendok teh sinamon atau kayu manis Seperempat gelas gula Lalu kita campur rata dan kita tambahkan setengah sendok teh maizena Kemudian kita masukkan blackberriesnya Lalu kita aduk Kemudian blueberries Kembali kita aduk lagi Kita tambahkan setengah sendok makan perasan lemon Lalu kembali kita aduk rata Setelah sekitar kira-kira 20 menitan Fillingnya siap dimasukkan ke dalam lapisan pie-nya Kita bisa taburi butter sebagai toppingnya Supaya lebih yummy Setelah itu kita bisa tutup atasannya Dan tergantung selera teman-teman ya Sebelum pie-nya dimasukkan ke dalam oven Ada baiknya ovennya dipanaskan terlebih dahulu Dan sebelumnya Tepian atau pinggiran pie-nya Kita bisa tutup atau bungkus dengan aluminium foil Supaya tidak cepat gosong Dan juga menjaga agar warnanya tidak terlalu kecoklatan Lalu masukkan ke dalam oven Dengan temperatur 170 derajat celcius Dalam waktu 30 menit Terima kasih telah menonton! Dalam waktu 30 menit Dari satu hari tersebut Di sebuah tangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton